Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kawan-kawan Semoga kita sehat selalu kawan sekeluarga Semoga apa yang kita cita-cita akan tercapai Alhamdulillah kawan Hari ini Hari sangat Menyenangkan ya Hari mendung tapi hati tetap cerah Alhamdulillah Hari ini karena marunya dia Akhirnya Memijahkan kawan atau dia Mengeluarkan anak ya kawan ya Nah sekian lama Akhirnya dia beranak kawan Jadi saya contohkan Seperti ini kolam pemijahan saya kawan Saya lihatkan ya Seperti inilah Oke Itu Ada dua kawan Yang di ujung tuh kawan Nah Itu ada jantan dan betinanya kawan Seperti itu ya Jadi Kalau yang itu kawan Nah itu yang betinanya kawan Jadi betinanya ini Yang menjaga anaknya kawan Nah seperti itu ya Nah kita mau lihatkan kawan Bagaimana bentuk isik Anaknya itu seperti apa kawan Nah dia masih kecil kawan Iya sekali mungkin baru satu hari kawan Mungkin dari Mungkin dari malam tadi Kayaknya netasnya Seperti apa Nah tuh Kita mau lihatkan ya kawan ya Anaknya ya Seperti apa Nah kawan bisa lihat Yang di tepi-tepi itu Yang mengurumuni Mamaknya tuh kawan Yang kecil-kecil Soalnya itu Nah itu adalah Anak marunya kawan Nah Yang di sirip-siripnya tuh kawan Saya gak bisa tahu dekat Nanti dia Nyambar kamera saya ya kawan Ah seperti itu Ah itu dia anak-anaknya kawan Nah Jadi ini yang Betinanya kawan Nah dia ini Kalau mau betelur Dia mekap di bawah itu Kawan Di dalam itu ya Jadi dia mekap di dalam itu Bersarang dari dalam itu Kayaknya Anda mau keluar-keluar Akhirnya dia keluar Saya lihat tuh ada anaknya kawan Nah itu di Atas kepala-kepala sampingnya itu Nah Nah itu Anak-anaknya tuh kawan Ini masih Baru kayaknya nih Anaknya nih kawan Nah Oke Nah itu anaknya tuh Saya lihat lagi ya Dia menjaga anaknya nih Jadi kalau saya lihat Maru ini Yang betinanya ya nih Yang menjaga anaknya nih kawan Ada di bawah anaknya tuh Ukurannya masih kecil-kecil Banyak ya anaknya Kayak ikan gabus juga nih kawan Sepertinya Nah tuh anaknya tuh Di depan Dan mukanya tuh kawan Jadi kalau kadang-kadang sih Perhatikan anaknya tuh Merubuni dari Tubuh-tubuhnya si Induknya ini Nah kalau seperti ini Dia di bawah Hidmanya Nah itu dia Nah itu dia Nah itu dia Nah dia lah kawan Sudah hampir sound ya Dia ini Akhirnya meja juga ya Dari yang kemarin-kemarin tuh Ada videonya kawan Yang menjodohkannya Bagaimana bentuk dan fisiknya Seperti apa Nah seperti itulah Video-video saya kemarin tuh Ada sih upload juga kawan Nah jadi Tingginya ini kawan Ini kurang lebih Tiga jengkal kawan Tidak terlalu tinggi ya Airnya ini kawan Dari kolamnya ini Kurang lebih tiga jengkal aja Dari permukaan bawah ini ya Syukur ya Nah Jadi ukuran Kolamnya ini Kurang lebih Dua meter setengah Kali dua meter setengah nih kawan Kali dua meter setengah lah Kurang lebihnya Seperti itu Nah Terus ada Tepun tanaman-tanaman Yang saya tanam ini adalah Rumput-rumput kabomba ya Kawan bisa lihat Di searching aja ya Di google ya Rumput kabomba Nah seperti itu yang saya gunakan Nah jadi Yang di bawah-bawah ini Kayu-kayu Terus Tanaman-tanaman seperti ini kawan Nah Seperti ini lah nih Tanaman-tanaman yang ada di kolam saya Ini Ada kayu-kayu juga Jadi Jadi Airnya tidak dalam ya Terus ada Poun keladi pun saya tanam juga nih kawan sini kawan Nah itu poun keladi tuh Di bawah poun keladi lah itu Betinanya Sering di dalam itu kawan Yang dekat ini pejantan ya kawan Yang di ujung Nah itu yang metok-metok itu betina kawan ya Nah Seperti inilah nih Bentuk fisik Saya Mengijahkan Atau mengembang biakan dari Canamaru ya Khususnya Canamaru Yellow Sentarung Daerah Kalimantan kawan Saya di Kalimantan Barat ya Alhamdulillah akhirnya Canamaru nya bisa beranak-binak ya Alhamdulillah kalau kayak gini Insya Allah kawan Barang ini Kalau kita Bibitkan atau kita Bijahkan Dia bisa kawan Nah Itu Mojo itu Lakinya mojo itu kawan Anak tua Nah Yang di ujung kali itu Nah itu Itu lakinya Nah ini betinanya nih Jadi Yang jaga anak ini betina nih kawan Nah Seperti ini Nah Itu kita Lakinya anaknya kawan ya Mudah-mudahan dia gak loncat ya Bisa merahnya kawan Nah itu anak-anaknya kawan Nah Ini yang yellow kawan Yang kuning ya Yellow Itu anaknya tuh Di atas Kepalanya tuh kawan Nah itu main-main dia Cil-cil dia Ini baru Ngetes nih kawan Nampak ya kawan ya Dilihatkan lagi ya Nah itu anak-anaknya Saya coba-coba aja nih kawan Alhamdulillah ya Akhirnya Kurang lebih setahun nih kawan Ngetes juga dia ya Atau demi mijah juga nih kawan Alakadar aja lah Seperti ini Ini pun air-air hujan ya Masuk kesini Ini bolong nih kawan Di air hujan lah Yang dominan mengisi Di kolamnya nih kawan Dangkal ini kolamnya Di kolamnya gak Gak dalam ya Nah jadi Rumput-rumput ini nih Ini kabomba nih Yang berperan penting juga nih Terus ada juga Saya kasih kayak Akar-akar kayu Di situ kawan Di habitatnya lah ya Kurang lebihnya Seperti itulah Nah akar-akar kayu Terus saya masukkan juga Ikan kecil-kecil Seperti ini kawan Itu ada ikan kecil-kecil Ikan gapi ya Nah Jadi ikan gapi itu Bagus kawan Jadi dia Bisa makan dari Gintik-gintik itu ya Nah jadi gak banyak Nyamuk kawan Jadi sengaja saya Kasihkan Ikan gapi ya Di sini ya Itu Ikan-Ikan yang kecil itu kawan Ikan gapi itu ya Ini mojo lagi Di sana dia Nah Ini Nah jadi kawan-kawan Pada bingung ya Om Kok Cana maruhnya Nggak lompat om Alhamdulillah kawan Jadi kalau saya lihat Itu mengapa Cana maruh saya Nggak lompat Kawan Ya kan Saya curiga ini Di Rumput kabombanya Ini kawan Jadi kalau kita Kasih rumput kabomba Sebanyak ini Jadi pull ya Dia Nggak mau lompat kawan Jangan kita kasih Rumput kabombanya Sedikit ya Jadi banyak ruang Seperti ini Nah dia pasti lompat Saya curiga dia pasti lompat Stress dia Nah kalau Banyak-banyak rumut Seperti ini Kita kasih seperti ini Dia nggak stress Alahan dia senang bermain Di bawah Nah kalau dia bosan bawah Dia berjemur tuh kawan Jadi di atas sini dia Berdatang lagi lakinya tuh Kayaknya betinanya marah gitu kawan Kayaknya dia mau jaga anaknya dia Nah Uh banyak Anaknya tuh kawan Di atas kepalanya tuh Marah betinanya Dia betinanya tuh kawan Oke Nah jadi Alhamdulillah lah kawan Akhirnya Canamaru Dia dosen tarum ini Berhasil Kita pijakkan ya kawan ya Jadi Alhamdulillah Insya Allah Dia nggak akan punah kawan Nah Itu betinanya tuh Kayaknya Betinanya lagi jaga anaknya Doyan jaga anaknya Marah kayaknya Laki-lakinya dekat tuh Lakinya dekat Marah deh Nah Seperti itu Di bawah situ Anaknya Oke lah Seperti inilah kawan Kolam Dari tempat Saya Miara Canamaru Akhirnya Canamaru ini berhasil Beranak pinak lah kawan Memijahkan ya Sesuatu Bibit-bibit yang barunya Nah Seperti itulah ya Oke lah kawan Kita lihatkan lagi ya Menampakkan kolamnya Seperti apa Nah seperti inilah kawan Dari kiri kanannya ini Dari tanaman-tanaman Kebun kebun ya Hutan-hutan kecil kawan Seperti ini Saya kelilingkan di kolam-kolam ya kan Terus Saya ada kasih di dalamnya Di kolam ini Keladi ya Ada keladi 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 liar itu kawan Nah dikeladi liar itulah di bawah itu Dia senang Bermain di dalam itu Dan Kalau saya lihat Betinanya itu Sering mojo Di Bawah Pokok kadini nih kawan Di akar-akarnya Nah mungkin dari situlah Dia menyangkutkan telur-telurnya Akhirnya Betina Canamaru ini Akhirnya memijahkan Nah seperti ini ya Bentuk-bentuk fisik dari kolamnya Nah Ini tanaman-tanaman Seperti inilah kawan Tidak ada air yang khusus Ini murni dari Air hujan nih kawan Dia jatuh kesini dia Oke lah kawan Kita cukup sampai disini ya Terima kasih kawan Semoga sehat selalu sekeluarga Semoga apa yang kita-cita-cita Kan tercapai Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati